Saudara polisi masih mencari puluhan tahanan yang kabur dari lapas kelas 2B Sorong. Mereka melarikan diri minggu lalu, usai menjalankan ibadah minggu pagi. Dan berikut ini kami perlihatkan detik-detik saat para narapidana kabur dari lapas kelas 2B Sorong. Dari video yang kami peroleh dari wartawan kompas.com Sorong, tampak para tahanan berlarian keluar dari lapas. Para napi berlarian ke segala arah tanpa adanya petugas yang berupaya menghadang. Peristiwa ini terjadi pada minggu pagi 7 Januari 2024 lalu. Sebelum melarikan diri dari lapas, para napi sengaja membunyikan petasan yang diduga sebagai kode sekaligus untuk mengecoh petugas. Saat petugas mengecek sumber suara petasan, para tahanan kabur dan mengancam 2 petugas jaga. Sesaat setelah para tahanan melarikan diri dari lapas, tampak kepanikan dari sejumlah sipir dan petugas lapas. Sebagian dari mereka berupaya mengejar para napi yang telah melarikan diri. Para tahanan yang melarikan diri ini tercatat sebagai tahanan kasus makar hingga narkoba. Total ada 53 tahanan yang melarikan diri dan informasi terakhir sudah ditangkap 11 orang dan sisanya masih dalam pengajaran polisi. Saudara polisi masih terus mencari narapidana yang melarikan diri dari lapas kelas 2B Kota Sorong, Papua, Baradaya. Polisi memeriksa setiap penumpang yang akan berangkat dari pelabuhan dan bandara. Polsek Pelabuhan Laut Sorong merazia dokumen identitas setiap penumpang yang akan berangkat menuju Manokwari pada selasa malam. Selain menggelar razia di pelabuhan, polisi memeriksa dan menyekat di penyeberangan antar pulau, khususnya pelabuhan rakyat Kelademak, Distrik Manoi, Kota Sorong. Langkah ini dilakukan untuk mencegah agar tahanan kabur tidak keluar daerah. Tak hanya di pelabuhan, penyekatan juga dilakukan di bandara Deo Sorong. Setiap calon penumpang diperiksa identitasnya. Polisi juga menyerahkan foto-foto tahanan kabur dari lapas ke pihak bandara untuk memudahkan razia. Upaya pencarian terus dilakukan di sejumlah fasilitas umum. Informasi-informasi yang masuk memang sudah banyak, namun kita harus teliti betul dan juga situasinya di mana dia berada. Kita jangan sampai pada saat penangkapan atau penangkapan narapidana tahanan, ini menjadi penyumuran buat kita. Kita harus menjaga keselamatan.